Intro Halo, Rifon News kembali hadir. Terungkap alasan ibu asal Magelang dibuang tiga anaknya ke Gria, Lansia Malang. Terima 69 tahun asal Magelang, Jawa Tengah, cepat beradaptasi menempati salah satu kamar yang ada di Gria, Lansia, Husnul Khatimah, wajah Kabupaten Malang. Namun, meski cepat beradaptasi dan betah, Terimah tetap berharap dicemput tiga anaknya. Di sini betah, tapi berharap segera dicemput, kata Terimah pada wartawan saat ditemui di Gria, Lansia pada Sabtu 30 Oktober 2021. Terimah mengaku, karena kesibukan tiga anaknya, dirinya harus diserahkan ke Gria, Lansia untuk dirawat hingga akhir hayat. Namun di sisi lain, Terimah juga kebingungan harus tinggal dengan siapa. Sebab tiga anaknya juga hidup menumpang dengan mertua. Anak perempuan ikut suami di Pekalongan. Mereka juga tinggal dengan mertua. Yang dua di Jakarta. Di sana dicuekin tambahnya. Sebelum dibawa ke Gria, Lansia, Terimah pernah diajak salah satu anaknya tinggal di Jakarta. Selama hampir satu tahun di Jakarta. Terimah sehari-harinya dirawat orang yang memang didatangkan untuk mendampingi. Sementara selama di Gria, Lansia, sehari-harinya Terimah bersama 59 Lansia lain banyak menghabiskan waktu dengan beribadah. Salat dan mengaji diajarkan pengelola Gria, Lansia sebagai kegiatan sehari-hari. Aku, aku seperasa menggunakan di sini, saya akan berhubungi. Saya akan berhubungi, saya akan berhubungi. Saya akan berhubungi, saya akan berhubungi. Pastikan merawat dengan baik sampai nanti sudah tutup usia. Sehari-hari kami banyak membimbing untuk beribadah sebagai bekal mereka di masa tua, kata Arif terpisah. Demikian Riff on News kali ini. Nantikan news update berikutnya tentu masih di Riff Organizer YouTube Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.